Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar pemograman bahasa si khususnya untuk mikrokontroller urutan atau alur program bahasa si untuk mikrokontroller adalah sebagai berikut dalam keadaan normal ketika mikrokontroller dinyalakan dia akan mengecek kondisi input kemudian proses kemudian hasil proses dikeluarkan ke pot output kemudian akan kembali lagi memproses input atau mengambil data input kemudian diproses kemudian dikeluarkan sebagai output begitu selanjutnya loopingnya terus menerus sampai power mikrokontroller dimatikan untuk keadaan interupsi prosesnya sebagai berikut bagaimana diagram sebelah kanan pertama saat mikrokontroller dinyalakan akan ada aktifasi interupsi kemudian proses berjalan normal seperti sebelumnya atau seperti keadaan sebelah kiri terus menerus jika terjadi interupsi misalkan ada pendekanan tombol atau sensor maka program akan menuju subrutin interupsi untuk menanggapi interupsi interupsi kemudian diproses setelah selesai akan kembali ke program awal struktur dasar bahasa si mikrokontroller adalah sebagai berikut pertama adalah file header disini berfungsi untuk memasukkan file header yang berisi fungsi-fungsi library ke dalam kode program kemudian ini adalah fungsi utama fungsi main atau entry point jadi ketika program dinyalakan atau mikrokontroller dinyalakan atau program ini berjalan maka yang dicari atau dimulai dari fungsi main jadi program bahasa si ini minimal ada satu fungsi yaitu fungsi main kemudian di bagian sini kode-kode program akan dijalankan sekali biasanya untuk inisialisasi kemudian setelah itu memasuki loop file disinilah proses akan berlangsung terus menerus pengambilan data input proses kemudian keluarkan output terus menerus tanpa henti sampai power dimatikan seperti yang saya sebutkan di atas tadi bahwa bagian paling atas adalah disebut juga pengarah preprocessor atau preprocessor direktif yang ini adalah prosesor direktif atau pengarah prosesor jadi fungsinya adalah memasukkan file header sebelum seluruh kode dikompilasi atau dikompile jadi untuk di code division kemudian ada dua tempat untuk menempatkan file header yang pertama di directory enc kemudian juga di directory tempat file project itu berada untuk file header yang berada di enc maka penulisannya adalah seperti ini tanda kurung tutup kurung buka maka compiler akan mencari file header yang ada di enc kalau penulisannya seperti ini atau contohnya seperti ini include file saya maka si compiler akan mencari file ini di directory file project jika tidak ada file ini akan dicari di directory enc kemudian preprocessor directive atau pengarah professor lainnya adalah define fungsinya untuk membuat alias misalkan disini define pi 3,14 sekian sekian maka setiap kata atau kalimat pi di dalam kode akan digantikan oleh angka ini begitu juga baris contoh yang kedua setiap ada kata LCD dat maka sebenarnya ini sama dengan pot C kemudian